Intro 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 Dimana kita Gili Troll Hahaha di sini nggak boleh Pak oh gitu soalnya bapak saya baru bisa beli motor ini Pak jual kebunan kemarin bapak Tia ini karena kebunannya dibawa kebunannya juga nggak boleh iya 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 berarti numbang sebentar nggak boleh 10 menit ini tahun 2012 nah gua mau nanya total biaya modif yang lu udah keluarin di duitnya di motor ini sebenernya iya serius mau beli ini buat dipakai sekolah juga motor pertama lah ini boleh itu ha? mau nggak? apa kabar? nah semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu amin amin roba amin joa ketemu lagi dengan gua Joe Arenji Motorsport youtube channel kesengan kita Arenji TV kali ini meter-motor apa yang terjadi jika odometer sebuah motor gede mencapai limit maksimum motor itu perlu digeber-geber mogeng khususnya nah itu juga nggak terlalu ringan jadi kita juga nggak terlalu ringan bener-bener motornya apa ya ya beratnya 194 kg kalau kita bandingkan sama motor-motor ini ini nggak bikin mas ini beli langsung di dealernya motornya lucu banget motor apaan? 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 motor jina? motor jina? motor jina? ini kita tes secara dinamik di bawah jalan ada kendala nggak? ya gitu kita cek setara static motornya ada minus nggak? ada lecet nggak? gitu istilahnya dan ini motor-motor yang ada di sini keseruannya nonton WSPK di mandalika oke? dan menariknya adalah sekarang nyeberang mas Randy jam 4 pagi ya jam 4 pagi kita harus flight hari Sabtu ya kita muber-muber datang hari Sabtu supaya nyampe sana langsung nonton ini kelebihannya apa? singkat aja ala Om Arya ringan nih pastinya motor enteng ya? enteng ini di bawah 200 kg sih enteng banget enteng banget Alhamdulillah di minggu ini kita bisa kumpul dan saatnya untuk kita mulai sesuatu yang dinantikan sama temen-temen semuanya itu ya bener berkick off dari giveaway R&D motor yaaah yaaah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih